Terima kasih pemirsa masih bersama kami di INews Papua. Dalam rangka pertanggungjawaban tata kelola keuangan pada setiap sinode, maka pemerintah Papua melakukan bimbingan teknis bagi lembaga keagamaan dan demonisasi gereja di Papua. Sesuai dengan amanat Gubernur Papua Lukas NMB tentang pemberian bantuan dana pada tujuh sinode di Papua yang selama ini sudah berjalan dengan baik, maka agar lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah Provinsi Papua merasa perlu untuk terus dilakukan bimbingan tentang pertanggungjawaban tata kelola keuangan pada masing-masing sinode. Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Provinsi Papua melaksanakan bimbingan teknis bagi sinode dan tujuh lembaga keagamaan di Provinsi Papua. Menurut Kepala Biro Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Provinsi Papua, bimbingan teknis yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua ini sebagai upaya yang terus-menerus diberikan pemerintah provinsi terhadap tujuh lembaga keagamaan dan sinode di Tanah Papua dalam membuat program dan pertanggungjawaban dana yang telah diberikan pemerintah Provinsi Papua. 2017 ini kita menarik dan 2018 kita buat yang terbaik. Beri Tuhan karena daripada beda sebagai stansi teknis, pada momentum yang baik ini akan dibekali, bagaimana buat perencanaan yang bagus, lalu juga bagaimana kelola dana dan pertanggungjawabannya yang disampaikan oleh Dinas Dewanan Kemasyarakat Provinsi Papua. Bintang ini penting sekali, pasti akan disampaikan, akan pegang pengetahuan yang baik, dan saya harap sebagai Bapak dan Ibu sekalian dari masing-masing sinode dan kerija, ikuti baik, sehingga pegang ini kembali dan bisa kita terangkan masing-masing sinode dan kerija. Diharapkan melalui bimbingan teknis yang dilaksanakan ini, kiranya dapat menambah pengetahuan dalam proses pertanggungjawaban laporan keuangan, dan juga berbagai pembuatan program kerja bagi masing-masing sinode dan lembaga keagamaan yang bersumber dari dana bantuan pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota. Sehingga ke depannya nanti, dana yang telah diserahkan pemerintah Papua bagi pelayanan umat Tuhan, masing-masing gereja dan sinode dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Freddy Numboba, ANYUS TVJ Pura memberitakan.